Api di Bumi Majapahit, karya Rikiwi Caksono, cerita ini adalah kelanjutan cerita pedang naga api. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang kedua, selamat mendengarkan. Aji bergerak menyerang membuat Arya panik, dia memutar-mutar kayunya ke segala arah sambil berusaha lari. Dia tidak menguasai ilmu kanuragan apapun, lalu aura apa yang pernah kurasakan menguap dari tubuhnya, Arkadewi menatap khawatir Arya yang terus memutar kayunya seperti anak kecil. Ternyata aku salah menilaimu, Aji bergerak lebih cepat dan mengayunkan pedangnya tepat di tubuh Arya. Arya terdorong beberapa langkah sebelum ambruk ke tanah. Tidak lepaskan dia, Arkadewi memaksa bangkit dan berjalan ke arah tubuh Arya yang tergeletak di tanah. Apa yang kau lakukan? Dia hanya pemuda bodoh yang bahkan tidak menguasai ilmu kanuragan sama sekali. Kalian benar-benar kejam, Arkadewi menghunuskan pedangnya, aku akan menghancurkan orang sepertimu. Kau benar-benar keras kepala nona, jika ketua tidak memintaku membawamu hidup-hidup. Kau sudah kubunuh dari tadi, Aji melepaskan aura hitam pekat. Aku akan membawamu hidup atau mati sekalipun, sakit. Suara liri Arya mengagetkan mereka berdua. Kau baik-baik saja, ucap Arkadewi khawatir sambil memeriksa luka di tubuh Arya, terlihat goresan kecil memanjang di perutnya. Apanya yang baik-baik saja, kau tidak lihat ususku hampir terpotong. Aji mematung sambil menahan nafas melihat Arya Wijaya. Dia adalah orang yang paling terkejut dengan kejadian itu. Aji menggunakan jurus pedang tanpa bayangan tingkat lima yang bahkan bisa membunuh pendekar tingkat menengah. Bagaimana kau bisa menghindarinya? Aji terlihat menahan amarahnya. Aura hitam di tubuhnya makin pekat. Gawat kau membuatnya marah, Arkadewi menggeleng pelan. Dia mencoba mengalirkan tenaga dalam keseluruh tubuhnya namun tidak berhasil. Tenaganya telah terkuras abis akibat pertarungan sebelumnya. Harusnya aku yang marah. Dia hampir memotong. Arya tidak melanjutkan perkataannya ketika dia merasakan aura besar terarah padanya. Arya mendorong tubuh Arkadewi menjauh. Tangannya menyambar pedang milik gadis itu. Dia memutar tubuhnya sedikit dan menangkis serangan tiba-tiba yang terarah padanya. Terang, terdengar suara pedang beradu di udara. Hei apa kau sudah gila? Teriak Arya. Kau menyembunyikan ilmu kanuraganmu. Aji semakin emosi saat Arya berhasil menangkis serangannya. Dia yakin sekali tadi menyerang titik buta Arya. Harusnya tidak ada yang bisa menangkis serangan di titik buta karena keterbatasan penglihatan manusia. Kenapa dia jadi marah sekali padaku? Arya mengumpat dalam hati sambil terus menghindar. Gerakan lincahnya mampu menghindari hampir semua serangan Aji. Jika begini terus aku bisa mati, aku harus mencari cara untuk melarikan diri secepatnya, ucap Arya pucat. Arya tiba-tiba teringat gerakan-gerakan jurus pada kitab yang selalu dibawanya dari kecil. Aku terpaksa menggunakannya. Raut wajah Arya tiba-tiba berubah. Dia memperlambat gerakannya dan memutar pedangnya ke depan sesuai dengan gerakan yang diingatnya. Arya mulai menyerang balik ketika berhasil menangkis serangan pedang tanpa bayangan milik Aji. Jurus ini, Aji tersentak kaget ketika dalam sekejap terpojok oleh gerakan pedang Arya. Seolah digerakkan oleh sesuatu, Arya tanpa sadar memainkan jurus pedang yang paling dicari dunia persilatan saat ini. Tidak salah lagi, ini jurus api abadi, Aji yang mulai terdesak berusaha melarikan diri. Arkadewi hanya mematung kagum melihat gerakan yang diperlihatkan Arya. Walaupun gerakannya masih terkesan lambat, namun perubahan pola serangannya benar-benar bervariasi dan sulit ditebak. Arya melompat dengan pijakan batu kecil di hadapannya sebelum mengayunkan pedang sekuat tenaganya. Sebuah aura keluar dari dalam pedangnya dan menghantam Aji dengan keras yang membuatnya terdorong mundur sebelum menghantam sebuah batu yang membuatnya tak sadarkan diri. Dia mengalahkan pendekar tengkorak merah, Arkadewi menatap tak percaya. Arkadewi yakin sekali Arya tidak menguasai ilmu kanuragan apapun. Siapa kau sebenarnya? Arkadewi bergumam dalam hati. Arya melangkah mendekati Arkadewi dan memberikan pedangnya. Ayo, kita harus cepat pergi dari sini. Aku merasakan dua orang bergerak cepat ke sini, ucap Arya sambil memapah tubuh Arkadewi. Kenapa kita harus pergi? Dengan kemampuanmu harusnya kau bisa mengalahkan mereka, Arkadewi memancing Arya. Dia ingin melihat apakah Arya menyembunyikan ilmu kanuragannya. Mengalahkan mereka, apakah kau sudah gila? Hampir saja tadi ususku terpotong? Apakah kau punya masalah dengan ususmu? Ucap Arkadewi kesal. Arya terus berlari sambil memapah tubuh Arkadewi. Hujan yang mulai turun tak menyurutkan langkahnya untuk terus berlari. Belasan anak panah sesekali melesat ke arah mereka. Arya selalu merubah arah untuk mengelabui pendekar tengkorak merah yang mengejar mereka. Bagaimana mereka bisa terus menemukan kita, umpat Arkadewi pelan. Darahmu yang menetes menjadi petunjuk mereka, ucap Arya pelan. Dia terus berpikir bagaimana caranya melepaskan diri dari kejaran tengkorak merah. Kau sebaiknya mengikat lukamu terlebih dahulu atau kita akan selalu ditemukan. Arya menghentikan langkahnya setelah memutar arah beberapa kali. Dia ingin mengecoh para pengejarnya. Arya merobek bajunya sedikit untuk mengikat lengan Arkadewi yang terluka. Dia mengoleskan ramuan yang masih dibawanya sebelum mengikat lengan Arkadewi. Kau sepertinya tahu banyak tentang pengobatan, tanya Arkadewi. Dia beberapa kali melihat Arya meramu beberapa tumbuh-tumbuhan untuk mengobatinya. Alam yang mengajarkanku, jawab Arya singkat, dia masih konsentrasi mengikat lengan Arkadewi. Sudah berapa lama kau tinggal di hutan ini? Beberapa tahun, aku sudah lupa kapan masuk ke hutan ini? Kau memang orang yang aneh, apa enaknya tinggal di hutan sendirian? Arkadewi meringis kesakitan ketika Arya menekan lukanya. Tahan sebentar, aku akan mengencangkan ikatannya. Arya menarik perlahan tali ikatan yang dia buat. Sebaiknya kita harus cepat. Aku merasakan energi cukup besar bergerak cepat ke arah kita. Arya kembali memapah tubuh Arkadewi. Bagaimana kau bisa merasakan energi seseorang dalam jarak yang cukup jauh? Arkadewi mengernyitkan dahinya. Aku tidak tahu cara menjelaskannya, hanya saja tubuhku tiba-tiba bereaksi jika ada bahaya. Tubuh tujuh bintang, ucap Arkadewi tiba-tiba. Tubuh tujuh bintang, Arya menoleh penasaran. Dahulu kala ada seorang pendekar terbaik di masanya. Selain dianugerahi tubuh tujuh bintang dia juga mampu membangkitkan mata bulan, pemilik tubuh tujuh bintang akan bereaksi jika ada bahaya yang mengancamnya. Sepertinya itu yang bisa menjelaskan keanehan pada tubuhmu. Kau bisa menjadi pendekar terhebat jika mau mempelajari ilmu kanuragan. Arya tersenyum sinis. Aku tidak pernah meminta tubuh ini dan aku tidak pernah tertarik mempelajari ilmu merepotkan seperti itu. Empu Supo terlihat berlari ketika mendengar ledakan yang berasal dari ruang penyimpanan pusakanya. Wajahnya sedikit pucat karena selama ini tidak pernah terjadi ledakan seperti itu. Dia khawatir jika pusaka Megantara mengamuk. Wajah Empu Sopo semakin buruk ketika membuka pintu ruang pusaka dan melihat pedang Megantara berputar di udara. Empu Supo langsung merapal ajian lebur saketi untuk mengendalikan ruh E yang Wesi Megantara. Dia melompat dan menangkap pedang yang sedang berputar di udara. Apakah pedang ini sedang mencari tuannya? Tapi apa mungkin dia bisa memilih tuannya sendiri? Empu Supo bergumam dalam hati. Biasanya pusaka yang dia ciptakan akan ditaklukan terlebih dahulu sebelum diberikan pada seseorang sesuai permintaan ruh yang ada di dalam pusaka atau melalui petunjuk mimpi. Setelah pedang Megantara sedikit tenang, Empu Supo memutuskan menayuh untuk mencoba berbicara dengan E yang Wesi Megantara. Dia menancapkan pedangnya di tanah sebelum merapal sebuah jurus. Tak lama pusaka Megantara bergetar dan mengeluarkan kobaran api. Api, bagaimana E yang Wesi Megantara bisa mengeluarkan api? Gumam Empu Supo dalam hati? Apa yang kau inginkan? Lebur saketi tidak akan bisa menaklukkan aku. Urungkan niatmu mencoba mengendalikanku atau aku akan membakarmu. Sebuah suara mengejutkan Empu Supo. Apa yang kau inginkan? Aku yang menciptakan pusaka itu. Kau harus mengikuti perintahku atau akan aku leburkan kembali dirimu? E yang Wesi tertawa keras mendengar ancaman Empu Supo. Kau pikir siapa yang membimbingmu membuat pusaka itu? Kau harus mengukur kemampuanmu sebelum bicara. Empu Supo tersentak kaget mendengar ucapan E yang Wesi. Jadi kau yang membimbingku, apa yang sebenarnya kau rencanakan? Tugasmu hanya menciptakan wadah untuk ruhku. Aku akan memilih sendiri orang yang pantas untuk menjadi tuanku. Tak lama setelah E yang Wesi menghilang, Empu Supo terlihat menghitung sesuatu dengan kedua jarinya. Tubuh tujuh bintang. Harusnya saat ini telah lahir pemilik tubuh tujuh bintang. Ternyata E yang Wesi sudah merencanakan semua ini sejak lama. Apakah ramalan kuno tentang hancurnya dunia persilatan itu akan benar-benar terjadi? Empu Supo terus mengira-ngira tentang ramalan kuno yang tertulis di batu tulis Gua Hayangan. Empu Supo teringat pada ramalan batu tulis yang terdapat di dasar telaga. Dia mencoba mengingat-ingat tulisan yang sempat dia baca saat menyelam ke dasar telaga untuk melakukan ritual penyucian pusaka. Akan ada saatnya dunia persilatan hancur sebagai pembersihan makhluk lemah, pusaka terkuat yang dapat menunda kehancuran. Apakah pusaka terkuat yang dimaksud ramalan itu adalah pedang Megantara ciptaanku? Lalu dari mana E yang Wesi mengetahuinya jika dia telah mempersiapkan sejak lama dan siapa yang menulis ramalan itu? Empu Supo menggeleng pelan. Semakin dia berpikir maka semakin banyak misteri yang muncul di hadapannya. Empu Supo lalu menatap pedang Megantara yang ada di genggamannya. Pendekar seperti apa yang telah kau pilih menjadi tuanmu? Apakah pendekar itu mampu menaklukan pusaka ini jika aku sebagai penciptanya saja tak mampu? Jantung Empu Supo berdegup kencang saat memperhatikan gagang pedang yang dia genggam. Sabrang damar, Empu Supo tersentak kaget saat melihat tulisan kecil memanjang ke bawah pada gagang pusaka ciptaannya. Aku tidak pernah mengukir nama ini lalu siapa yang mengukirnya dan untuk apa? Empu Supo terus mengingat-ingat tulisan itu. Dia sangat yakin tak pernah mengukir tulisan itu. Apa yang sebenarnya akan terjadi di dunia persilatan ini? Apakah ada hubungannya dengan pendekar tanpa tanding pengguna naga api yang juga bernama Sabrang? Sepertinya aku harus meminta petunjuk pada sang memberi hidup. Empu Supo melangkah keluar ruang pusaka. Dia memutuskan melakukan tapa berata untuk meminta petunjuk. Arya menarik tubuh Arkadewi ke sisi kiri ketika beberapa anak panah yang mengandung tenaga dalam melesat ke arah mereka. Pinjam pedangmu. Arya mencabut pedang Arkadewi dan memutar pedangnya untuk menangkis beberapa anak panah yang terarah padanya. Ledakan-ledakan tenaga dalam terdengar ketika anak panah menancap di tanah, lari ke arah kiri, cepat aku akan menyusul. Arkadewi berlari sesuai perintah Arya dan tak lama hilang di kegelapan hutan. Arya kembali memperagakan gerakan-gerakan pedang yang ada di kitab miliknya untuk menghindari serangan anak panah. Jantungnya berdegup kencang ketika merasakan energi besar bergerak cepat dari arah belakang. Dia memutar tubuhnya dan melompat sebelum tanpa sadar merapal jurus api abadi tingkat 2, tarian pedang api. Gerakannya semakin cepat dan berhasil memukul mundur beberapa pendekar yang mencoba mendesaknya. Arya memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri dan mengejar Arkadewi. Sial ilmu kanuragannya cukup tinggi, umpat salah satu pendekar itu. Dia tidak menguasai ilmu kanuragan sama sekali, aku yakin saat melihat kuda-kudanya berantakan, jawab pendekar lainnya. Jadi kau menuduhku berbohong, tidak kau benar, bagaimana seseorang yang bahkan tidak menguasai kuda-kuda dasar bisa menyerang secepat itu. Tak ada waktu untuk berpikir, ayo kita kejar atau kita akan kehilangan jejak mereka. Arya terus berlari di antara lebatnya hutan tanpa memperdulikan rimbunnya pepohonan di sekitarnya. Dia terus mengikuti jejak kaki yang dia yakini adalah jejak kaki Arkadewi. Hei kemari, aku menemukan tempat sembunyi, suara lembut Arkadewi mengagetkan Arya. Kau tidak bisa muncul dengan cara yang biasa, umpat Arya kesal. Kau terlalu berlebihan, jawab Arkadewi sinis, ayo cepat sebelum mereka mengejar kita. Arya mengikuti kemana Arkadewi berlari sambil sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada yang mengejar. Ayo masuk, Arkadewi menarik Arya ke sebuah celah kecil di dekat bebatuan besar. Tak kusangka di dalam celah kecil tadi ada gua sebesar ini. Ucap Arya kagum saat melihat dalam gua yang begitu luas. Sepertinya tempat ini bisa dijadikan tempat persembunyian. Sementara waktu sampai mereka pergi, Arkadewi mengistirahatkan tubuhnya yang terasa sakit. Arya duduk di sudut gua. Dia menyandarkan tubuhnya dan mulai mengobati luka-luka yang didapatnya saat bertarung tadi. Sial sakit sekali, gumam Arya dalam hati. Apakah rasanya sangat sakit tiba-tiba sebuah suara memenuhi kepalanya? Kau tak pernah menyerah ya? Sudah ku katakan jauhi aku. Suara Arya sedikit meninggi. Kau harus menerima takdirmu seperti leluhurmu dahulu. Aku bukan seperti mereka dan aku tidak tertarik sama sekali dengan dunia persilatan. Lupakan semua tujuanmu. Aku tak akan merubah pendirianku. Dasar bodoh, apakah kau tidak merasa jika semakin kau berusaha menjauhi dunia persilatan, maka semakin kau masuk ke dalamnya dot aku akan segera mendatangimu. Kuharap kau mempersiapkan diri. Teruslah bermimpi, aku tidak akan pernah merubah pendirianku, jawab Arya tegas. Kau memang bodoh, suara itu tertawa keras sebelum perlahan menghilang. Mereka seenaknya saja memaksaku umpat Arya. Hei kau baik-baik saja, suara Arkadewi membangunkan Arya. Saat Arya membuka matanya, dia melihat Arkadewi membangunkannya dengan ujung jari telunjuk yang ditekan-tekan ke wajahnya. Apa aku terlihat seperti kotoran? Hah, Arya protes dengan cara Arkadewi membangunkan yang tidak lazim itu? Kukira kau sudah mati, Arkadewi menjawab seenaknya. Apa kau begitu ingin aku mati? Arya tersulut emosinya mendengar jawaban Arkadewi. Untuk orang mesum sepertimu, iya, Arkadewi masih berbicara sinis. Oh kau masih mempermasalahkan pakaianmu yang kurobek ya? Asal kau tahu saja, saat kau tak sadarkan diri aku membuka semua pakaianmu dan memperhatikannya. Sama persis seperti yang kau lakukan pada wajahku tadi. Dasar bodoh, sebuah pukulan bertubi-tubi menghantam wajah Arya. Ketika Arkadewi kembali melanjutkan tidurnya, Arya kembali membuka kitab yang selama ini tidak menarik perhatiannya. Sebuah kitab lusuh yang dia dapatkan dari seorang kakek tua saat usianya sekitar tujuh tahun. Sampai detik ini dia tidak mengenal siapa kakek tua yang dia temui saat pertama kali dia sadarkan diri di atas tempat tidur milik kakek itu. Ada yang aneh pada diri Arya, dia sama sekali tidak bisa mengingat masa lalunya sebelum berumur tujuh tahun sekuat apapun dia berusaha mengingatnya. Arya merasa seolah hidupnya baru dimulai sejak sadarkan diri di gubuk kakek tua yang memberikan kitab di genggamannya. Kitab Naga Api Abadi, Arya membaca tulisan di halaman depan kitab itu. Dia sedikit ragu ingin membacanya karena memang dia sama sekali tidak tertarik dengan ilmu kanuragan. Ada sesuatu yang entah apa namun Arya merasa jika sebagian dirinya sangat menentangnya mempelajari ilmu kanuragan. Arya hanya membuka lembaran buku itu dengan cepat, dia hanya melihat dan mengingat-ingat gerakan-gerakan yang digambarkan dalam kitab itu. Pandangan matanya berhenti di sebuah tulisan kecil yang sedikit mencolok di ujung buku. Ketika rambutmu mulai berubah itulah tanda kau telah menguasai secara sempurna jurus yang mengguncang dunia persilatan ini. Ketika rambutmu mulai berubah, Arya mengernyitkan dahinya. Perlahan namun pasti Arya terus membaca kitab itu, hal yang selama ini tidak pernah dia lakukan. Arya ingin membunuh kebosanan karena tidak ada yang bisa dia lakukan lagi di dalam gua ini. Sesekali dia memejamkan matanya, membayangkan gerakan-gerakan yang ada di dalam kitab itu. Ketika Arya membuka halaman terakhir kitab itu, kokokan ayam hutan mulai bersautan menandakan pagi mulai datang. Sepertinya pagi sudah datang, gumam Arya sambil menutup lembaran terakhir kitab itu. Namun tiba-tiba dia mengurungkan menutup kitab itu saat membaca catatan di lembar terakhir kitab yang dipegangnya. Kebangkitan makhluk masa lalu sudah diperingatkan oleh iblis petarung di Dieng. Semua tidak akan bisa dicegah. Siapapun yang menemukan kitab ini pelajarilah untuk mengubur kembali makhluk masa lalu itu. Pelajarilah, seenaknya saja kau memaksa orang Arya menutup kitab di tangannya. Dia melangkah mendekati celah lubang yang dia masuki untuk mengamati keadaan di luar. Sepertinya mereka sudah pergi, gumam Arya dalam hati. Dia melangkah mendekati Arkadewi yang masih terlelap dalam posisi duduk di dinding gua dan berniat membangunkannya. Namun tiba-tiba Arya mengurungkan niatnya saat menatap wajah cantik Arkadewi. Dia cantik sekali, wajah Arya memerah saat menatap Arkadewi. Raut wajah Arya berubah saat melihat seekor laba-laba di dekat rambutnya Arkadewi. Arya yang panik berusaha mencari kayu atau apapun untuk menangkap laba-laba itu karena dia tidak mungkin menangkap dengan tangan kosong laba-laba beracun itu. Arya langsung membuka bajunya untuk digunakan menangkap laba-laba itu. Dia mendekati Arkadewi perlahan agar laba-laba itu tidak menyerang karena gerakan tiba-tiba. Saat wajah Arya sudah berada di dekat wajah gadis itu, Arkadewi tiba-tiba membuka matanya. Pandangan mata kedua orang itu bertemu. Arya mencoba tersenyum agar Arkadewi tidak salah paham namun melihat wajah Arya hanya berjarak sejengkal dari wajahnya ditambah pemuda itu tidak memakai baju membuat situasi menjadi rumit. Dasar mesum Arkadewi kembali memukul tubuh Arya. Aku mencoba membantu menjauhkan laba-laba beracun dari tubuhmu. Kau malah memukulku Arya meringis kesakitan. Apa menangkap binatang harus membuka pakaian? Hah? Kau selalu memukulku. Jika terus seperti ini bukan tengkorak merah yang akan membunuhku tapi kau. Aku tidak akan memukulmu jika kau tidak berbuat mesum. Siapa yang ingin berbuat mesum dengan gadis gila sepertimu? Pertengkaran pagi itu berakhir ketika perut Arya mulai merasakan lapar. Terserah kau saja, perutku lapar. Aku akan mencari makan. Arya bersingut keluar gua. Setelah kepergian Arya Wijaya, Arkadewi memutuskan bermeditasi untuk menenangkan dirinya. Penyerangan dan pengejaran selama beberapa hari ini membuat tubuhnya dan pikirannya lelah. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana nasibnya andai tidak bertemu Arya Wijaya. Namun Arkadewi sedikit bingung menghadapi sifat pemuda itu yang cenderung seenaknya sendiri. Dia seperti tidak peduli pada aturan dunia persilatan. Apa yang sebenarnya ada di pikiran si bodoh itu? Umpat Arkadewi setelah kepergian Arya? Pandangan Arkadewi tertuju pada baju Arya yang dibuangnya tak jauh dari tempatnya duduk. Dia mengernyitkan dahinya saat menyadari pakaian Arya yang sudah robek akibat sabetan pedang. Robekan ini akibat sayatan pedang. Harusnya dengan robekan seperti ini tubuhnya sudah terluka parah. Bagaimana dia tidak terluka sama sekali? Arkadewi bergumam dalam hati sambil memegang pakaian Arya. Arkadewi jadi teringat saat pertama dia bertemu dengan Arya di pinggir sungai. Sejak pertama bertemu dengan pemuda itu, Arkadewi memang merasakan banyak keanehan dalam diri Arya. Saat melarikan diri dari kejaran tengkorak merah, dia sangat yakin merasakan aura aneh yang berasal dari tubuh Arya dari kejauhan. Namun ternyata Arya tidak memiliki ilmu kanuragan apapun. Lalu aura apa yang kadang terlihat meluap dari tubuhnya, Arkadewi larut dalam pikirannya sendiri. Kemudian saat Arya berhasil mengalahkan Aji, salah satu murid tengkorak merah dengan jurus anehnya, gerakan yang diperlihatkan Arya saat bertarung begitu asing baginya, dia merasa tidak pernah melihat jurus yang digunakan Arya sebelumnya. Mau sampai kapan kau memegang dan menciumi pakaianku? Suara Arya mengagetkan Arkadewi yang secara refleks langsung membuangnya. Aku hanya ingin membuang pakaian lusuh itu, jawab Arkadewi tanpa menoleh ke arah Arya. Apa kau memikirkan hal-hal kotor sambil membayangkan tubuhku? Tanya Arya sinis sambil menyilangkan kedua tangannya di dada. Sebuah pertanyaan pelan yang mampu membuat emosi Arkadewi kembali tersulut setelah dia mulai berpikir jika Arya adalah pemuda yang baik. Buat apa aku membayangkan tubuh lemah seperti itu? Hah, dasar bodoh, Arkadewi bersingut dan kembali duduk di pinggir gua. Arya terkekeh pelan melihat tingkah gadis cantik di hadapannya itu, dia mendekati Arkadewi dan memberikan beberapa buah yang dia dapatkan dari hutan. Sepertinya mereka sudah tidak mengejarmu lagi. Setelah kita makan, aku akan mengantarmu keluar hutan. Kita akan berpisah setelah keluar dari hutan. Aku tidak ingin terbunuh jika terus bersamamu. Arya duduk di hadapan Arkadewi sambil mengeluarkan bungkusan dari daun yang dilipat-lipat. Ini adalah ramuan untuk mempercepat penyembuhan lukamu. Oleskan sesering mungkin di bagian lukamu. Arya menyerahkannya pada Arkadewi. Ada rasa haru dan bersalah dalam diri Arkadewi setelah melihat kebaikan Arya padanya. Menjadi anak satu-satunya pemimpin tertinggi perguruan terbesar di negeri Majapahit membuatnya dikelilingi orang-orang yang berbuat baik padanya hanya demi mengamankan posisinya di perguruan angin biru. Arkadewi kembali mengingat jika pemuda di hadapannya ini sudah beberapa kali menyelamatkan nyawanya namun dia selalu memukulnya. Air matanya hampir menetes ketika untuk pertama kalinya dia merasakan kebaikan yang tulus dari pemuda di hadapannya. Aku, Arkadewi, mencoba meminta maaf namun jari telunjuk Arya lebih cepat mendarat di bibir kecilnya. Rasa haru dalam dirinya seketika berubah menjadi perasaan aneh yang belum pernah dia rasakan. Aku tahu, jika kau ingin membalas kebaikanku kau bisa membuat tubuhku sedikit hangat Arya mulai membuka bajunya. Namun tiba-tiba sebuah pukulan menghantam tubuh Arya dengan keras. Dasar bodoh umpat Arkadewi kesal, dia berjalan keluar gua sambil terus mengumpat. Aku hanya ingin dia menjahit pakaian ku yang robek agar sedikit hangat. Kenapa dia begitu mudah memukul orang, ucap Arya sambil menahan sakit. Ranggalawe yang baru pulang menghadap Raja Kertarajasa Jayawardana di Keraton Majapahit langsung menemui salah satu orang kepercayaannya setelah mendengar anak dari sahabatnya menghilang. Hormat pada Tuan Adipati, Abimanyu menundukkan kepalanya pada Ranggalawe. Apa sudah ada kabar dari Kakang Arta? Tanya Ranggalawe. Belum Tuan, aku sudah menyebar beberapa telik sandi keseluruhan Kadipaten. Kuharap tak lama lagi kita sudah mendapat kabar tentang keberadaan Nona Dewi, jawab Abimanyu pelan. Ranggalawe memejamkan matanya sesaat. Aku ingin masalah ini dirahasiakan dulu Kakang. Angin biru adalah salah satu pendukung yang mulia Raja. Akan sangat berbahaya jika berita ini menyebar saat kondisi keraton masih kacau, ucap Ranggalawe datar. Apakah belum ada penyelesaian terkait kondisi keraton Tuan? Tanya Abimanyu. Ranggalawe menggeleng pelan. Saat ini yang mulia dikelilingi oleh pahlawan-pahlawan kesiangan yang mencari jabatan dengan cara mengjilat. Saat ini mereka merasa mempunyai jasa yang paling besar. Aku sudah muak mendengar orang yang bahkan tidak pernah terlihat batang hidungnya saat kita bertempur melawan Jayakatwang maupun pasukan Mongol. Abimanyu hanya terdiam mendengar keluh kesatuannya itu namun dia bisa memahami mengapa Ranggalawe begitu membenci para penjilat Radenwijaya. Ranggalawe lah yang rela mengorbankan nyawanya membela Radenwijaya di medan pertempuran saat yang lainnya seperti menghilang dan baru muncul setelah Radenwijaya berhasil mengalahkan Jayakatwang. Apa keputusan yang mulia Raja? Tanya Abimanyu pelan. Aku tidak tahu Kakang namun aku percaya beliau akan memutuskan sesuatu dengan bijak. Kita hanya perlu menunggu titahnya. Wajah Ranggalawe terlihat gusar namun dia tetap berusaha menutupinya dari Abimanyu. Sekarang aku ingin Kakang fokus mencari Dewi. Lusa aku akan mengundang Kakang Arta untuk membicarakan masalah ini. Baik tuan, Abimanyu menundukkan kepalanya sebelum melangkah keluar. Arya terus berlari mengejar Arka Dewi yang tak memperdulikan panggilannya. Dia terlihat marah karena merasa dipermainkan oleh Arya. Nona, sudah berapa kali aku jelaskan padamu aku tidak berniat mempermainkanmu. Aku hanya memintamu menjahit pakaianku. Arya akhirnya berhasil menyusul Arka Dewi dan menarik lengannya. Caramu meminta itu menjijikan. Arka Dewi terus berjalan menjauhi Arya. Jangan ikuti aku, bentak Arka Dewi. Mendapat bentakan Arka Dewi membuat nyali Arya ciut. Dia menghentikan langkahnya untuk mengejar gadis itu. Kalian para pendekar sama saja. Itulah yang membuatku membenci seluruh pendekar dunia persilatan, terutama pendekar yang kalian agung-agungkan sebagai pendekar terbaik di masanya Sabrang Damar. Andai dia tidak pernah dilahirkan di dunia ini, Arya Wijaya mengepalkan tangannya. Tubuhnya bergetar seperti menahan amarah. Sebaiknya aku mencari tempat yang lebih terpencil lagi, Arya melangkah gontai ke arah berlawana dengan Arka Dewi. Arya menghentikan langkahnya ketika kembali merasakan aura yang cukup besar mendekat ke arah Arka Dewi. Perasaan ini, siapa pemilik aura sebesar ini, Arya sempat ragu untuk mengejar Arka Dewi namun akhirnya dia memutuskan mengejarnya. Siapapun pemilik aura ini jelas mengincar nona itu, Arya mengumpat dalam hati. Dia kembali mengingat ucapan suara misterius yang selalu muncul di kepalanya. Semakin kau menghindari dunia persilatan, maka semakin kau masuk ke dalamnya. Sial, nona itu dalam bahaya, Arya berlari sekuat diam mampu ke arah Arka Dewi menghilang. Arka Dewi memperlambat langkahnya sambil sesekali menoleh ke belakang. Apakah aku terlalu keras padanya? Arka Dewi sedikit merasa bersalah pada pemuda yang sudah berkali-kali menyelamatkan nyawanya itu. Pemuda itu mungkin bodoh dan ceroboh namun tidak sedikitpun Arka Dewi merasa Arya memiliki niat buruk padanya. Apa aku harus meminta maaf padanya? Gumamnya dalam hati, dia menghentikan langkahnya bingung. Bagaimanapun tanpa bantuan Arya, dia pasti sudah meregang nyawa akibat racun mawar hitam. Satu yang Arka Dewi akhirnya sadari, ini pertama kalinya dia diperlakukan dengan baik tanpa memandang statusnya sebagai anak dari ketua perguruan aliran putih terbesar. Sebuah serangan anak panah mengarah padanya saat dia sedang berfikir. Arka Dewi mencabut pedangnya dan melompat menghindar namun dari arah belakang sebuah pukulan menghantamnya telak, tubuhnya terdorong dan ambruk tak jauh dari munculnya seorang pendekar tengkorak merah. Kau memang pantas menjadi anak tua bangka itu, sangat sulit mengejarmu, Rajendra tersenyum dingin. Bagaimana kau? Arka Dewi tersentak kaget melihat Rajendra muncul di hadapannya. Bisa melacakmu, kau benar-benar meremehkan perguruan tengkorak merah. Aku bisa menemukanmu walau kau bisembunyi di ujung lubang semut sekalipun. Arka Dewi tersenyum kecil. Ada sedikit rasa lega dalam dirinya karena Arya tak ada di dekatnya. Arka Dewi yakin hari ini ada yang akan mati antara dirinya atau Rajendra. Dia bernafas lega karena tidak melibatkan Arya lebih jauh dalam pertempurannya. Jika kalian memang sangat ingin menangkapku, maka lakukan jika kalian mampu. Arka Dewi memutar sedikit pedangnya dan mulai menyerang Rajendra dengan sekuat tenaga. Ayah ingin aku pulang bukan? Maka mayat putrimu ini akan pulang. Arka Dewi menggigit bibirnya sambil terus menyerang lawan yang kemampuannya jauh di atasnya. Arka Dewi sudah pasrah. Dia bergerak sesuai insting bertarungnya. Tak ada rasa takut maupun beban. Semua menyatu dengan tarian pedangnya. Gerakan pedangnya menjadi lebih berbahaya. Apa yang terjadi padanya selama beberapa hari ini? Rajendra yang sedikit kesulitan mengimbangi kecepatan serangan Arka Dewi sedikit terkejut dengan peningkatan kemampuan Arka Dewi. Dalam waktu singkat mereka telah bertukar puluhan jurus. Kecepatan Arka Dewi kini sedikit lebih unggul namun kematangan bertarung membuat Rajendra perlahan mampu mengimbangi bahkan mulai mendesak Arka Dewi. Untuk seorang gadis kecil kemampuanmu sangat mengagumkan. Rajendra meningkatkan kecepatannya dan dalam waktu singkat mampu mendaratkan beberapa tebasan di tubuh Arka Dewi. Dunia persilatan tidak seindah sangkarmu dipadepokan angin biru, tubuh Rajendra tiba-tiba muncul di belakang Arka Dewi dan melepaskan serangan bertubi-tubi pada gadis itu. Arka Dewi seketika ambruk ke tanah dengan beberapa luka biru menghiasi tubuhnya, Rajendra memang menyerang menggunakan punggung pedangnya karena mendapat perintah untuk membawa Arka Dewi hidup-hidup. Bawa dia, kita harus cepat pergi sebelum tua bangka itu mengirim bantuan untuk menolongnya, Rajendra menyarungkan pedangnya. Baik tuan, beberapa pendekar terlihat mengangkat tubuh Arka Dewi dan mulai mengikatnya. Lepaskan aku Arka Dewi meronta sekuat tenaga. Arka Dewi awalnya yakin akan mati di tangan Rajendra namun Rajendra tidak berniat membunuhnya. Arka Dewi mencoba menggigit lidahnya untuk bunuh diri sebelum sebuah totokan membuat tubuhnya kaku. Tak akan kubiarkan kau membunuh dirimu sendiri, Nona, Rajendra tertawa puas. Arka Dewi hanya bisa menangis sejadi-jadinya karena saat ini tak ada yang bisa membantunya lepas dari cengkraman Rajendra, salah satu pendekar kuat tengkorak merah. Aku bahkan tak sempat meminta maaf padanya, Arka Dewi terus menangis. Lepaskan dia, sebuah suara menghentikan langkah Rajendra dan beberapa pendekar tengkorak merah. Rajendra menatap tajam pemuda yang terlihat berkeringat karena berlari. Apa kau bilang tadi? Rajendra melepaskan aura hitam pekat yang membuat Arya menelan ludahnya. Lepaskan gadis itu, suara Arya sedikit bergetar. Arya mengumpat dalam hati, dia merasa tindakannya kali ini benar-benar bodoh. Bagus, sekarang kau akan mati dengan tenang, ujar Arya pada dirinya sendiri. Arka Dewi berusaha berteriak pada Arya namun suaranya tidak dapat keluar dari mulutnya. Harusnya dia pergi saat ada kesempatan. Dia bukan lawan seimbang untukmu, gumamnya dalam hati. Aku tidak tahu siapa dirimu nak namun harusnya kau pura-pura tidak melihat. Itu jauh lebih baik untuk dirimu, Rajendra memberi tanda pada pendekar di sekitarnya untuk bersiap melumpuhkan Arya. Ketika dua pendekar tengkorak merah mulai menyerang, tak ada pilihan bagi Arya selain menyambutnya dengan kayu yang ada di genggamannya. Sahabat pustaka dongeng Nusantara demikian tadi. Cerita api di bumi Majapahit, karya Riki Wicaksono, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.